Halo sobat youtube, jumpa lagi di channel Das Game Jalanan Kali ini saya mau sharing ganti lampu sen dajjal anti hyperflash di mobil olnyopikanto Caranya seperti apa? Yuk kita simak videonya Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya Meskipun namanya sangat menyeramkan, sebenarnya ini adalah jenis lampu sen super brake Yaitu lampu yang menggunakan LED namun memancarkan cahaya yang sangat terang Entah mengapa di Indonesia lampu ini malah viral disebut sebagai lampu sen dajjal Oke langsung saja, saya mau unboxing dahulu lampu sen super brake yang mau saya pakai Untuk sen depan pikanto Jadi ini adalah sen super brake dari luminos Kita baca fiturnya dahulu Jadi lampu ini punya 144 mata LED dengan kecarahan tinggi Iya ini ya, lampu ini hanya bekerja di arus DC 1224V Kemudian langsung bisa plug and play tanpa tambahan apapun Baik itu sirkuit, flasher, maupun resistor ya Dan bodinya ini aluminium supaya panasnya ini cepat hilang Oke lalu spesifikasinya, powernya ini 21W dengan material aluminium dan 2100 lumens Nah ini dia wujudnya ya kawan-kawan Lampu sen super brake ini punya 144 mata LED Dan lampu sen ini non hyperflash ya Nanti kita buktikan setelah dipasang Apakah beneran non hyperflash atau tidak Oh iya ini saya mau bagikan informasi penting Supaya kalian tidak salah ketika membeli sen Ini karena jenis lampu sen depan dan belakang Olimpikanto ternyata berbeda Ini saya kasih gambar ya Untuk lampu sen depan Olimpikanto, jenisnya adalah BAU15S Jenis tonjolan pengunjungnya ini tidak rata ya Atau 150 derajat kemiringannya Seperti gambar ini Nah untuk lampu sen belakang, kalian belinya harus yang S25 Jadi jenis tonjolan pengunjungnya ini sejajar Atau 180 derajat Seperti gambar ini ya kawan-kawan Paham ya, jadi jangan sampai salah beli Ketika membeli melalui market press online Kalian sebaiknya menanyakan kembali ke seller Apakah jenisnya itu yang S25 atau BAU15S Kalau bisa, sertakan fotonya sekalian Jadi jangan hanya percaya kepada seller Sebab tidak semua seller itu paham semua jenis lampu Ini perlu dilakukan supaya kalian tidak salah pilih Dan penjual juga tidak salah kirim Oke, kita akan tes berapa real word yang dikeluarkan oleh lampu sen ini Oke, ini hanya sekitar 16 word saja ya Nanti kita coba bandingkan dengan lampu sen alugen bawaan Bikanto Maaf ya, ini anak saya kegirangan lihat lampu nyala begini Dan lampu sen LED non hyperflash ini gampang panas ya kawan-kawan Ini karena ada hambatan arusnya Sebelum kita pasang, kita coba nyalakan dulu lampu sen alugen bawaan Bikanto Nah, seperti ini ketebalan cahainya Nanti kita coba bandingkan cahainya setelah diganti dengan LED Untuk mengganti lampu sen di Bikanto itu sangat mudah Kita tinggal turut saja lampu sennya ke belakang Nah, pas di sini ada tutup pengunci lampunya Tinggal dibuka berlawanan arah jarum jam dan tarik keluar Nah, ini lampunya ya Bulannya ini dilapisi warna kuning Jadi kalau kita sentuh, pasti terkelupas seperti punya saya ini Oke, kita lepas dulu dan taruh ya Lalu kita coba ganti dengan LED Nah, ini kalian perhatikan untuk tipe lampu sen depan Olimbikanto ini Saya pakai BAU15S Jenis tonjulan penguncang ini tidak rata atau 150 derajat kemiringannya Nah, setelah masuk kita putar supaya lampunya ini terkunci Kemudian kita pasang lagi di headlamp Jangan lupa untuk dikunci searah jarum jam ya Dan ini adalah hasil setelah diganti lampu sen super brake Benar-benar tebal banget ya lampu sennya Kita coba bandingkan dengan lampu halogen biasa Bisa bandingkan sendiri ya perbedaannya Nah, ini saya mau sedikit sharing nih Saat dinyalakan lampu hazard Lampu sen LED ini memang non hyperflash Namun saat dinyalakan salah satunya Baik itu sen kiri saja atau sen kanan saja Kadang lampu ini non hyperflash Kadang bisa hyperflash Terutama ketika lama dinyalakan Jadi meski brandnya ini bilang non hyperflash Ternyata tetap kedip cepat ya ketika dipasang di Olimbikanto Sebenarnya ini wajar Karena ketika sen LED tadi kita tes Powernya adalah 16V Sedangkan lampu sen halogen powernya adalah 21V Jadi ada selisih ya Karena arus yang masuk lebih besar Makanya LED-nya tetap bergedip cepat Bagi yang baru pertama kali memasang Mungkin kaget ketika sen kita itu bergedip cepat Dan ini saya alami juga Rasanya itu aneh Tapi setelah beberapa hari kita pakai Kita akan merasa biasa dengan sen yang bergedip cepat itu Dan saya pikir itu juga tidak masalah Toh pakai LED VOD-nya juga lebih rendah dan himat energi Oke, demikian video saya kali ini Next video saya mau share ganti lampu LED design belakang Beserta dengan lampu rem Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax